Seorang balita berusia 3 tahun meninggal dunia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pamulang, Tangerang, Selatan, Banten. Korban menderita sejumlah luka di tubuhnya, diduga akibat dianiaya oleh kedua orang tuanya. Rumah Sakit Umum Pamulang, Tangerang, Selatan, Banten akhirnya menyatakan rakyat meninggal dunia. Boca berusia 3 tahun yang sempat menjalani perawatan ini sebelumnya menderita luka-luka pada bagian tubuhnya. Dari kesaksian warga dan tetangga, korban kerap kali mendapat perlakuan kasar dari kedua orang tuanya yang merupakan seorang pemulung. Tetangga terakhir kali melihat korban tengah dibawa bapak tirinya menuju rumah sakit dan curiga melihat kondisi korban yang kian hari kian kurus. Gendong sakit yang ngomongnya, yang kata ya iya kali sakit. Yang gendong bapak tirinya? Bapak tirinya. Profisinya gendongnya gimana? Ya gendong bocak gini biasa, bocak gede kan kakinya sini. Itu saat itu kelihatan udah lemes, anak itu udah lemes udah apa gitu? Lemes, kayak tidur itu. Kayak gak bergerak gitu? Emang apa semenjak tinggal di sini, urus-habus barang gitu? Kayak gak diurur? Iya kayak gitu, kan sering tulang keberkani. Menerima laporan warga, unit PPA Polres Tanggerang Selatan pun telah menangkap kedua orang tua korban dan masih menjalani pemeriksaan segala intensif. Polres Krim Polres Tanggerang Selatan langsung bertindak cepat menangani kasus tersebut. Dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh ibu kandung dan bapak tiri korban. Dan saat ini sudah kita lakukan penahanan di Polres Tanggerang Selatan. Semalam kita mendapatkan informasi dari pihak RSU Tangsel bahwa korban anak dinyatakan meninggal dunia. Usai dinyatakan meninggal dunia, jasad rayaan pun langsung dibawa ke rumah sakit Fatmawati, Jakarta, guna kepentingan autopsi.